Intro Bapak-bapak bersarung tonton aksi marques di Mandalika, Repsol Honda heboh Sejumlah pembalap juga terjatuh ketika menjejal sirkuit Mandalika dalam ajang tes MotoGP 2022 Momen unik dan menggelitik banyak terjadi di seputaran gelaran tes framusi MotoGP Mandalika 2022 Usai Alex Espargaro mengunggah foto bonceng tiga untuk menirukan ibu-ibu yang membonceng tiga anaknya Kini giliran Instagram Repsol Honda yang mengunggah momen tiga orang bapak-bapak yang sedang asyik menonton aksi marques dan pebalap MotoGP lainnya Yang sedang melakukan tes pramusim Seperti dilihat di akun Instagram at hrc underscore MotoGP Jumat 11 Februari 2022 Pada unggahan terbarunya memperlihatkan tiga orang bapak-bapak tengah menyaksikan jalannya tes balap siang ini Dalam unggahannya Honda Racing Corporation atau HRC juga menyertakan caption private or public test Yang artinya tes private atau tes yang terbuka untuk umum Caption itu masih berlanjut dan HRC just terus senang dengan semangat warga lokal Mandalika Yang berbondong-bondong menyaksikan aksi pebalap MotoGP di tes pramusim hari pertama ini Kalau dilihat ketiga bapak-bapak yang terjepret kamera HRC itu tampak menonton tes yang ini dengan setelan santai Bahkan ada satu orang yang hanya menggunakan kaos dan sarung untuk menyaksikan aksi para pebalap MotoGP Tak pelak unggahan itu pun diserbu akun netizen Indonesia Dari sekian banyak komentar, mayoritas tergelak dengan aksi bapak-bapak yang memakai sarung untuk menonton tes pramusim MotoGP Menurut keterangan motosiklismo, ada tiga pembalap yang terjatuh bersamaan di tikungan 10 sirkuit Mandalika Runner-up MotoGP 2021 Francesco Peco Bagnaia Jadi salah satu pembalap yang terjatuh di sesi tes hari pertama Bagnaia tidak mengalami masalah serius akibat insiden ini Kecelakaan kecil untuk Bagnaia, pembalap dalam kondisi bagus dan sudah memeriksa data ritme kecepatan Tulis Ducati dalam akun Twitter milik mereka Pembalap VR46 Racing Team Marco Bezesi juga jadi sosok yang terjatuh Bezesi jatuh ketika melibat tikungan 10 Tidak ada masalah berarti bagi pembalap asal Italia tersebut Pembalap lain yang juga terjatuh adalah Fabio D'Gianantonio Pembalap Gresini Racing ini juga terjatuh di momen tersebut Sebelumnya tikungan 10 sirkuit Mandalika sudah jadi sorotan mantan pembalap Simon Craver Menurut Craver, tikungan 10 adalah salah satu dari dua tikungan di sirkuit Mandalika Yang jadi titik heartbreaking bagi para pembalap